Bagaimana Anda bersama Lion Air Bandara Chang'i, Singapura sudah 8 kali berturut-turut meraih predikat sebagai bandara terbaik dunia Hal ini tentunya sebagai negara tetangga terdekat, Indonesia patut mencotoh keperhasilannya tersebut Khususnya bandara Hang Nadiem Batam Agar bisa mendapatkan keuntungan dan kemajuan Dalam pertumbuhan ekonomi di dunia transportasi penerbangan dan pariwisata Direktur Badan Usaha Bandar Udara Teknologi Informasi dan Komunikasi Batam atau BUBU Amran dalam Coffee Morning Bersama wartawan di Media Center Batam optimis bandara Batam bisa diakui dunia Apabila 39 jenis indikator mulai dari berbagai segi akses, harga, kenyamanan, kebersihan, pelayanan Serta fasilitas sesuai standar internasional yang dilengkapi dengan adanya pusat perbelanjaan Yang sudah lebih dahulu diterapkan oleh Singapura sebagai penyandang bandara terbaik di dunia Juga diikuti oleh bandara Hang Nadiem Ia juga mengakui untuk mensejajarkan dan sebagai bandara pesaing Singapura Batam belum mampu Namun demikian dengan peningkatan kualitas SDM yang baik Maka setidaknya bandara Hang Nadiem Batam masih bisa diakui sebagai bandara Yang menyajikan keunikan dan kearifan lokal Serta keramahan pelayanan sebagai ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain The World's Best Airport for the 8th year in a row 8 kali berturut-turut Nah, kalau seandainya dia sendiri digelar Digelar Apa digelar itu sudah bahasa Indonesia ya Diberi gelar Ya, diberi gelar World's Best Airport Pantas nggak kita nyontek Pantas aja nyontek orang yang bagus Ya, nyontek Nah, ini saya pikir dalam konteks mengerti tentang siapa dia Cuma kita lihat apa yang terjadi Direktur Bubu Hang Nadiem Amran berpesan Untuk menciptakan dan menuju ke arah kemajuan tersebut Tidak terlepas dari peran semua pihak Termasuk informasi yang disampaikan media ke publik Baik lokal hingga ke manca negara Dari Batam, Ika melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!